selamat menikmati 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 tab chat kita kan selama ini memahami Al-Quran kita hanya mari ayatnya kemudian kita hanya memahami bahwa Al-Quran yang turun itu isinya harus dan di amalkan oleh manusia dan menjadi manusia tanpa kita sadari sebetulnya Allah itu mengutus akan malikat jibril bukan hanya sebagai pengantar tapi guru bagi nabi itu bagaimana kemudian malikat jibril itu mengajarkan bagaimana cara bacaan yang dikenali oleh Allah sendiri kan ketika memerintahkan nabi membaca Quran itu ada aturannya dan bacalah Quran tapi ada spesifikasinya dengan Tardir artinya Allah menghendaki Quran dibaca dengan Tardir sesuai dengan nabi ketika mengajarkan kepada sahabat langsung kisah-kisah kemudian mengajarkan dengan sedemikian rupa ketatnya sehingga kemudian Al-Quran dapat diwariskan kepada sahabat begitupun dari sahabat ketamiin dan lain-lain dan sampai kita semua ini itu semua melalui proses pembelajaran yang tetap ya cuman bedanya kalau punya nabi sahabat orang-orang dulu orang-orang soleh dulu apalagi mereka kan orang Arab tanpa ada teori pun mereka sudah paham seperti saya mungkin orang Sunda berbicara bahasa Sunda saya tidak tahu dari bahasa Sunda seperti apa tapi bisa aja kan ngomong kalau dikasih teks baca bahasa Sunda ya bisa aja kan masalahnya dulu Quran bukan hanya konsumsi orang Arab saja banyak orang menganggapnya masuk Islam hal pertama yang sifat dari adalah baca Quran kemudian dari setelah lahir kewi-kewi juga harus kemudian diajakkan sebelum orang itu bisa lancar atau bisa lahir oke menarik nih berarti kita masuk ke metode berarti ya kira-kira nanti di kelas kita di kelasnya Uma ini untuk kelas kehasin metode yang digunakan itu seperti apa karena tahu saya itu banyak ya metode-metode belajar kehasin ada yang dilakukan ada yang pakai apa namanya kayak nyanyi-nyanyi semacam nyanyian kayak yang Umi Ina begitu kan ada yang seperti itu terus ada lagi yang apa ah itulah sana saya lupa nah ini metode yang dipakai di sama-sama sebetulnya kan kita akan empat pertemuan ya empat pertemuan sebetulnya kalau kita belajar vaksin dengan sifatnya di dalam kan tidak mungkin ya betul tapi daripada tidak istilahnya kan kalau dalam ilmu suci ada istilah malah yukur dulu, selain yukur dulu sebetulnya tidak bisa kita dapatkan sepenuhnya jangan lantas ditinggalkan semuanya artinya ketika kita tidak mampu maksimal belajar vaksin yang sampai kita nggak belajar banyak deh nah ketika kita belajar vaksin dengan maksimal seperti apa ya mungkin salah satunya seperti saya misalkan saya belum menganggap diri saya sedang maksimal tetapi ketika ingin berdalam kan untuk proses yang panjang untuk pertemuan yang banyak mungkin intens dengan bentuk nah bagi sahabat-sahabat mungkin yang tidak sempat untuk melakukan itu ya daripada nggak seperti itu kan jangan sampai nggak sama sekali maka kita kemudian memfasilitasi empat pertemuan nah di empat pertemuan itu pertama mungkin saya ingin mengajarkan tentang apa sih fungsi belajar vaksin bagaimana sih tahap-tahap kita belajar vaksin bagaimana sih apa saja yang harus kita lakukan ketika kita ingin belajar vaksin terus kesalahan-kesalahan umum orang membaca Al-Quran itu apa mungkin itu di sesi pertama mungkin di sesi kedua kita sudah secara umum lah mengenalkan kurung bagaimana cara membacanya kemudian dari mana sumber keluarnya karena kan patokan betul dan tidaknya bacaan itu itu salah satunya adalah apakah huruf tersebut dikeluarkan dari tempatnya atau tidak jangan-jangan kita melakukan huruf alat kita tidak keluarkan dari tempatnya maka dari sana kemudian ketimbul kesalahan kemudian nanti akan saya contohkan kesalahan-kesalahan umum bagaimana kemudian orang sering salah dalam membaca apa saja kira-kira contoh-contohnya seperti apa kemudian nanti karena ini online ya kemudian akan saya contohkan mungkin sendiri oleh saya bagaimana seharusnya huruf-huruf tersebut dibaca baru mungkin di kemudian berikutnya akan saya sampaikan singkat dan secara singkat karena segmen yang terumum mungkin secara global bagaimana tentang hukum-hukum bacaan harus diperhatikan oleh seorang hukum bacaan seperti itu ini apa namanya ya kalau contoh mungkin ya biasanya kan orang kelas ya bisa tausnya udah lancar ternyata begitu telaki itu wah ini ngaco nih itu saya pernah dulu nyobain misalnya telaki gitu baru taus sama bismillahnya udah salah terus itu satu bulannya ya belum benar-benar mungkin sekarang ini yang belum benar saya mau coba nih saya pengen tahu nih sama bacaan saya udah benar-benar belum ya tahu sebegini ya kalau kita menilai itu kan harus tentukan dulu standarnya menilai kemampuan sepak bola dengan menilai kemampuan sepak bola dengan menilai kemampuan sepak bola dengan menilai kemampuan sepak bola yang gak bisa disamakan artinya ketika seseorang membaca alpura kemudian disimak didengarkan oleh seorang guru kemudian ke guru A, guru B, guru C, guru D kata guru A oh kamu udah benar nih kata guru B ah kamu bisa salah kata guru C wah itu gak benar nah itu bukan berarti kualitas gurunya yang berbeda kita jangan seudah dulu wah Ustadz ini tidak terlalu Ustadz ini ditasinnya saya mau dibaca sama Ustadz itu saya banyak salahnya Ustadz ini kok udah diambin jangan seudah dulu ke sana mungkin Ustadznya menerapkan standar yang berbeda Ustadz yang A tadi menerima sama Ustadz lah cukup anak Ustadz kayak gitu mah terus tadi ini ini Ustadz SMP kurang lah kalau gitu nah artinya ketika kita tadi misalkan contoh saya tadi ketika diminta untuk mendengarkan bacaan istiaga atau tahun bagaimana kemudian koreksiannya saya tanya dulu mau dinilai sebagai seorang anak Ustadz karena kalau kita dalam dalam baca Quran itu sama ketika misalkan begini ada orang yang baca tadi mungkin saya dengarkan Alhamdulillah ya nah itu kalau saya dengarkan bacaan AINnya kemudian cara melapalkan Hamzahnya seperti apa gitu nah itu kan ada di Taksin tapi Taksin dan Taksin dan Taksin dan Taksin bagi Hamzah bagaimana cara pelapalkannya cara pelapalkannya kemudian itu akan kita dapatkan melalui pelajaran sifat kuruh Hamzah itu dari mana sih ininya dari tempat keluarnya kalau secara ilmu huruf Hamzah berapa cara pelapalkan sifat Hamzah itu ada 5 indikator benar dan tidak pelapalkan Hamzah kalau dikaji secara dalam ada 5 1 misalkan Hamzah itu termasuk huruf masyidah ketika dilapalkan akan ada suara yang terhenti misalkan kita melapalkan A A dia akan terhenti kedua Hamzah itu termasuk jahar ini kalau dikaji secara jahar itu ketika dilapalkan nafasnya terhenti kalau misalkan kita melapalkan penjah dimasukkan tidak akan ada suara yang keluar tidak akan ada nafas yang keluar terus yang paling penting Hamzah itu dia punya sifat istifah istifah itu apa dia akan masuk huruf titis tapi ketika dilapalkan dia harus dilapalkan secara seperti tersenyum gitu misalkan ketika melapalkan huruf Hamzah itu seperti tersenyum ya A dan tidak boleh dilapalkan terlalu terbuka A seperti itu itu tidak boleh maka dilapalkan harus A ketika Alhamdulillah 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 seperti itu tidak terbuka Alhamdulillah 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 itu baru Hamzah saya salah terusan nah makanya ketika saya ditanya di peningkatan baca Alhamdulillah ini mau di apa namanya mau dinilai sebagai apa kalau bacaan pemula seperti bacaan barusan cukup lah kalau pemula tapi kalau mau naik level belum cukup seperti itu oke jadi kompleks ya sebenarnya tadi aja saya banyak salah padahal baru depan ini berarti harus betul secara yang paling gampang ini ikut kelas untuk belajar kelas makanya nanti kalau misalkan kita sudah 4 pergemuan makanya mau naik bisa misalkan materi yang terlalu sehingga mungkin ada yang baik selalu ada ada pertanyaan lagi kalau apa nih sebentar ada pertanyaan gak dari sahabat saya cek dulu ya masih belum ada oke nanti di kelas Umar yang akan dibahas itu pembagiannya apa aja sih kira-kira dari mungkin yang kita bahas hari Sabtu dulu besok deh yang hari Sabtu besok pengenalan dasar tentang tahsin mungkin terus apa lagi yang akan dibahas disana ya pengenalan tentang manfaat sih dari kemanfaat dulu karena orang itu orang itu akan cenderung lebih tertari ketika dibahas dulu manfaat dan kasiatnya contoh misalkan orang yang ingin mengkonsumsi habat saudah atau ingin istiqomakan mengkonsumsi habat saudah dia tidak mungkin kemudian akan tertarik sebelum tahu hasilnya orang yang sekolah ada kelapa hijau orang gak akan beli itu kelapa hijau kalau misalkan dia tidak tahu apa hasilnya maka nanti ketika di awal karena prosesnya perkenalan juga mungkin sedikit banyaknya saya akan membahas tentang apa sih fungsi dari tahsin apa sih kegunaannya apa sih bahayanya kalau kita tidak belajar tahsin mungkin nanti juga akan dibahas tentang kesalahan-kesalahan umum yang harus dibetulkan ya orang banyak salah nah untuk pemula bagaimana supaya tidak salah apa sih harus mungkin lebih kepada pengantaran dulu termasuk mungkin menyambungkan atau memberikan sedikit gambaran materi yang akan disampaikan pada sesi keluar oke jadi ya luar biasa materinya agak panjang juga ini yang apa sering terjadi ya apakah memang setelah kita belajar tahsin tadi saya sempat dibahas di awal setelah kita belajar tahsin apa memang jadi susah baca Quran itu atau akan memudahkan sebetulnya sebetulnya setelah belajar tahsin itu akan mudah justru ketika kita tidak menerapkan ilmu tahsin itu akan susah misalkan tidak tidak itu kalau kita kaji secara teori itu ada madu waqib tidak itu kalau kita lihat secara tadi itu madu waqib yang harus dibaca 5-4 kenapa harus ada madu waqib sebetulnya itu untuk memudahkan kita ya setelah itu kan hamzah hamzah itu poli ujung kalau kita tidak panjang kan disusulit tidak jadi ada rahasianya kenapa dibaca 5-4 untuk memudahkan dikasih jeda dulu ya 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 kalau tidak 5-4 itu susah ya 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 itu tidak akan sempurna huruf hamzah itu ya ya kenapa pertama itu ada huruf mad dia dari jauh dari rongga mulut dan menggorokkan ya melalik semuanya balik ke belakang nah ketika kita posisinya memanjangkan kita ada waktu ya itu betul-betul memaksimalkan pelakuan itu lebih mudah jadi kalau dari usah sampaikan barusan itu makanya kenapa orang baca kurang malah jadi susah itu gara-gara salah-salah bahasan memang kadang-kadang itu tidak bisa nafasan kalau bisa nafas salah berhenti sekarang gak tahu tahsinnya seperti apa nah kalau antara tahsin sama makomat atau lagam kita lebih baik pelajari yang mana dulu kan kadang-kadang saya pengen lagamnya dulu biar gaya atau lebih baik bacaannya dulu yang dibenarkan karena pakai makomat tidak wajib tapi menerapkan ilmu itu wajib dosa kalau kita baca Al-Quran sesuai dengan keinginan kita sesuai dengan kehendak kita kita mempanjangi keinginan dimana tidak besar tapi ketika kita tidak menggunakan makomat atau lagu itu tidak apa-apa ini pasal hasilnya benar jadi keliru kalau ada orang yang justru mengadapankan makomat lagu hasilnya misalnya ditabrak misalkan ada istilah mantubi dia harus dibaca dalam karena apapun tapi yang dikejarnya lagu misalkan karena mengejar lagu dibabrak seharusnya lagu yang menyesuaikan lagu yang menyesuaikan karena lagu bukan fleksibel bisa ada yang menyesuaikan lagunya dikejar lagunya dikejar makhluknya itu dilambat jadi lagu itu bumbu perlengkap intinya sesuatu yang dipasaknya bukan bumbu bumbu doang tanpa ada yang yang intinya dipasak itu misalkan dagingnya ada bumbu sekarang ada bumbu tanpa daging buat apa ini harus diolah jadi saya pernah dengar istilah katanya kalau imaman jadi imam jadi imam lagamnya bayati tapi secara mahrudnya masih belum betul misalkan tahsidnya masih acak-acakan jadinya bukan bayati bayati atau acak-acakan itu itu jadi acak-acakan makanya jangan sembarangan ketika orang ingin belajar dulu posisinya kan ketika seseorang memimami itu ada banyak orang yang mendengar banyak orang yang memperhatikan bahkan memilakan syukur-syukur kalau makmumnya tidak tahu tidak kadang-kadang dari 100 orang yang menjadi makmum kadang-kadang ada 1-2 yang mahal itu mahal nah status juga kan beda kita jadi makmum nih kita jadi makmum makmumnya ada 50 orang imamnya salah salah salahnya fatal yang 40 orang dia tidak dia bacaannya tidak lebih baik dari imam yang 10 orang ini posisinya bacaannya lebih baik dari imam dan tahu kalau imam salah maka yang 10 ini fatal salah masya batasnya jadi banyak kemudian sembarangan karena itu bahkan kan posisi orang yang tidak tahu ini dia tidak batal karena posisinya tidak tahu statusnya sama dengan ini sekarang pertanyaannya imamnya sadar bagaimana kalau dihadapkan Allah ternyata status sholatnya tidak salah makanya bahaya ketika orang yang tidak memiliki kefabilitas kemudian dia jadi walaupun suaranya merpun iya walaupun suaranya karena suaranya mungkin ada mungkin di 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 youtube juga banyak ulama-ulama yang mereka memperhatikan tahsin untuk masalah suaranya biasa-biasa suaranya tidak terlalu bagus tapi mereka konsen tahsin jadi suaranya tidak nomor berapa yang penting tahsin dan apa namanya ya ilmu tadinya yang ditatangkan baik tadi saya menarik sekali ketika menjadi imam saya pernah ngalamin ketika imam bacaannya merdu tapi ternyata hasil yang salah yang salah semakin makmum tidak nyaman jadi yang harusnya bacaannya pendek dua harpat dia bacaannya pandang kurang nyaman itu kita harus mengulangi kalau kesalahannya hanya di lihat dengan terlalu banyak itu tidak masalah kalau sebenarnya salah terlalu masalah terlalu kalau kesalahan bukan terjadi di Al-Fatihah maka sholatnya terbesar tapi kalau kesalahannya ada di Al-Fatihah maka disana akan membaca sholat jadi kalau misalkan Al-Fatihah yang benar tapi yang salah di surat selanjutnya dengan surat Al-Fatihah atau surat Anabah atau surat Al-Fatihah status bacaan setelah Al-Fatihah sunnah tapi kalau yang salah ada di Al-Fatihah bahkan salah atau bisa berubah arti maka ya Al-Fatihah tidak sah kalau Al-Fatihah tidak sah nah ini harus dicamkan ya sama sahabat umat sekalian materi tahsin itu ternyata sangat penting untuk usia sebaiknya kita belajar tahsin itu usia berapa dan terlambat gak sih kalau misalkan usia saya nih yang udah masuk sebutin ya 30-an lah yang 30-an ini masih terlambat sudah terlambat gak gak ada kata terlambat gak ada kata terlambat karena yang namanya mencari ilmu itu kan minal mahdi ibad lahdi dari semenjak buahian sampai kita meninggal maka itu bagian seseorang bisa mencari ilmu gak terlambat cuman tadi prosesnya mungkin agak berbeda dengan anak-anak atau remaja kenapa ya kalau sekarang kan kita bersinggungan dengan pekerjaan kewajiban A kewajiban B murus keluarga murus anak dan lain-lain nah itu yang kemudian akan menjadi tantangan bisa gak kita kemudian melak melewati hal tersebut bisa gak bisa saya kini bisa tidak ada ibarat batu sekeras kata-kata batu terus nah yuk maka-makan akan bolong juga nah segimanapun kemampuan kita posisi kita tidak bisa kurang bisa semakin kita belajar kita akan terbiasa karena proses terbiasa itulah kita akan memperoleh kredikat bisa saya ada pertanyaan dari sahabat Tumani siapa nih ya sebentar gak ada namanya Bismillah Assalamualaikum Ustaz apakah termasuk dosa jika seorang muslim itu cuek terhadap kemampuan bacaan Quran gak ada niat untuk mempelajarinya jadi yang penting masih baca Quran aja deh yang penting saya baca Quran masalah diterima atau tidak gimana Allah gitu ya katanya walaupun salah nih masih dapat kehala betul jadi begini ada hadis nabi yang mengatakan orang yang pandai membaca ke Quran maka dia akan diterima di surga sedangkan orang yang membaca Quran tapi dia posisinya terbatas-batas dia akan mendapatkan dua pahala pahala dia belajar dan pahala dia membaca kemudian banyak orang yang salah arti dengan isikan hadis tersebut ah kalau tidak terbatas-terbatas juga itu masih dapat pahala itu kan sebetulnya perlu diluruskan bahwa di dalam hadis tersebut itu dibahas dengan dua golongan satu orang yang betul mahir yang beratih memperhatikan bagaimana dia memulai memperhatikan kemungkinan bacaan baguslah maka Allah akan menjami dia akan bersama mereka di surga artinya Allah meninggirkan rajatnya karena dia mahir dengan akurat sedangkan orang yang masih belum lancar posisinya dia masih belajar karena masih belajar maka dia terbatas-batas apakah dia kemudian akan mendapatkan pahala tapi tidak sama pahalanya dengan orang yang tadi dia tetap akan mendapatkan pahala pahala dia belajar pahala dia mau belajar tapi syaratnya dia belajar kemudian saya bodoh gimana kayak bacanya bukan kayak gitu kan posisinya gini ibaratnya gini kalau kembali mungkin mengendarai motor ada orang yang dia pengiasin dia memperhatikan rambu-rambu memperhatikan semua aturan tentang apa aturan tentang berkemodi kemudian ada orang yang dia masih belajar memahami rambu-rambu kemudian masih ada salah yang ketiga tidak peduli dengan rambu-rambu tersebut kira-kira kalau kita tanya ke polisi suatu saat yang tiga orang itu kemudian ditilang atau kira-kira mana yang mana yang akan dipuji mana yang akan dimaklumi mana yang akan ibaratnya dihukum mungkin suatu saat kalau polisi ditanya Pak ini di antara tiga tadi ini ada orang yang betul-betul nih sini lengkap dia aturan semua pejalan kaki kemudian dikasih haknya kemudian aturan-aturan semuanya itu dilakukan itu Bapak mungkin gimana kemudian pasti dipuji itu contoh pengamaran yang bagus yang taat hukum tapi kalau kita misalkan menurut tanya ke polisi tersebut Pak bagaimana orang yang dia itu masih salah tapi masih belajar nah gapapa dia masih belajar kita mahu lihat tapi ada orang yang Pak sini aja gak punya rambu-rambu ditroboh semua aturan berkendara tidak di hati kira-kira tanggapan populisinya gitu gitu lah sini masuk penjara sini makanya disita kita pun sama dihadapan kata Allah latak kenaku nirrohmat jangan putus asa dari rohmat itu kan firman Allah kepada siapa kepada orang yang banyak dosa jangan terlalu putus asa tapi kemudian kepada orang yang banyak pahala rajin ibadah jangan kau bergembira atas apa yang kau dapatkan karena itu dari Allah gitu nah harus jangan terlalu putus asa artinya masih ada yang terlalu depan yang terlalu pede bahwa kira-kira itu betul-betul bukan diperima oleh Allah orang yang pandai baca Al-Quran dia jangan terlalu pede wah saya mau bagus baca semua lagu saya bisa saya pas bersama saya bisa set lagu set nah gitu jadi jangan terlalu pede belum tentu diperima oleh Allah nah begitu pun orang yang kemudian terbata-bata jangan jangan menyerah kalau orang yang tadi tidak peduli dia itu tidak peduli dan itu hati-hati ketika kita tidak memperlukan membaca Al-Quran kita nah tadi Nabi disuruh oleh Allah membaca Al-Quran kita posisi bukan Nabi masalah membaca Al-Quran sesuai hati hanya belajar hati adalah selesai ada satu pertanyaan lagi dari Naf Ramadhan Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum mau tahu cara belajar tajwid dengan cepat tanpa guru atau sendiri bisa belajar sendiri kalau belajar sendiri itu maksudnya mungkin kalau tanpa guru gak mungkin semua harus ada guru meskipun cuman masalahnya mungkin ada gurunya langsung secara jadi kalau sendiri itu gak mungkin saya mungkin yang dimaksud adalah autodidak tapi tetap memperhatikan arahan apakah itu buku atau video mungkin secara autodidak seperti itu nah bagaimana cara cepat saya pernah membahas ya saya tidak tidak terlalu suka dengan istilah cepat karena yang cepat itu belum itu baik tapi kalau cara mudah bisa misalkan ketika saya ditanya bagaimana cara cepat menghafal Quran saya kurang suka dengan istilah tapi kalau saya ditanya bagaimana cara mudah menghafal Quran saya bisa menjawab karena pertama cepat itu relatif mungkin bagi seseorang satu minggu itu cepat bagi sebagian orang cepatnya dua minggu dan orang lain tidak lagi jadi relatif kedua yang cepat itu belum begitu baik yang cepat itu dari sehatan ada kalanya seperti itu bukan cara mudah bagaimana cara mudah cara mudah belajar vaksin ketika akan ditelakkan secara autodidak pertama caranya adalah tetap harus ikut kajian taksin baik offline maupun online karena itu yang akan menjadi dasar kita mengenal ramburan gula lintas dasar kita untuk mengenal ini kendaraan apa mobil motor jalan apa jalan berasfal jalan bolak-belok jalan jalan tetap harus tahu jadi harus ikut kajian baik kajian offline maupun online yang kedua untuk menerapkan secara autodidaknya kita pahami rambu-rambu tadi lalu untuk prakteknya itu bisa kita praktekkan sendiri dalam posisi seperti itu bolehlah kita dianggap tadi yang mendapat dua pahala karena kita posisinya sudah belajar atau dalam proses belajar dalam proses berburu bisa dikatakan yang mendapat dua paham belajar iya karena kita ikut kajian baik online maupun offline paham baca iya gitu nah jadi saran saya paham dulu rambu-rambunya paham dulu kenaraannya paham dulu semuanya baru bisa belajar sendiri secara motor tapi kalau tanpa kajian tanpa ikut latihan tanpa ikut menerima materi dari dulu itu sepertinya jadi walaupun sudah membaca tetap masih salah kita di tes talaki ternyata bacaan masih salah karena butuh ada proses talaki dalam kasi harus ada proses nah buat yang belum tahu teman-teman talaki itu apa set talaki itu adalah proses kalau kita di meskip meskip ini guru depan murid tetap jadi ketemu berhadapan si guru mendengarkan bacaan murid si murid mendengarkan bacaan guru si murid membaca si murid membenerin atau si murid mencantaukan si murid itu memang ideanya proses pembelajaran kontor seperti mungkin karena kondisi kesibukan orang-orang kesibukan istatnya juga mungkin karena tadi level atau ya level kan kasi itu ikat gini lah orang ikut sepak bola kan kemungkinan ada dua satu dia ikut sepak bola karena proporsional proporsional itu maksudnya ya mending saya tidak kegiatan supaya saya sehat supaya saya bugar tetap bugar ada orang yang ikut sepak bola karena profesional dia ingin menjadi pesepak bola artinya untuk untuk menghadapi dua profesional yang proporsional artinya nah begini ketika kita menghadapi murid-murid yang ingin belajar tahsin akan ada dua juga ada yang proporsional yang penting saya baca ampurannya benar 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 untuk diri sendiri dan profesional dia ingin benar baca ampurannya untuk diri pribadi dan untuk diajakkan otomatis sentuhannya akan beda gitu kalau untuk pemula bisa cukup dengarkan video cukup ikut kajian online dengan friend atau friend kemudian praktikan sendiri tapi kalau untuk yang tadi profesional cuma bisa cukup kajian dan gak cukup 4 kali harus kalau memang bagus ini kita akan buat lebih banyak lagi ya program-program seperti ini insyaallah baik sahabat rumah sekalian jadi jangan lupa nanti kita akan bisa ikuti kelasnya belajar tahsin dan insyaallah kita akan interaktif juga jadi mudah-mudahan juga ada sedikit mungkin dari sahabat rumah yang ikut kelas ini nanti kita bisa terlaki mudah-mudahan seperti itu nah kelasnya insyaallah hari Sabtu tanggal 11 Juli jadi jangan lupa dari sekarang daftar daftar jangan lupa karena belajar Quran ini penting temanya aja adalah belajar dasar tahsin Al-Quran jadi mulai kita belajar yang dasar mungkin sebelumnya ada yang sudah cukup pede dengan bacaannya tapi kalau masih belum pede ayo kita sama-sama belajar nanti di dasar tahsin Al-Quran hari Sabtu 11 Juli 2020 jam 10 sampai jam 11 siang bersama dengan Ustadz Maulana LC betul Saibul Maulana eh Saibul Maulana 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 Saibulnya lupa Ustadz Saibul Maulana LC ya Saibul Maulana mungkin ada mungkin closing akan menyampaikan apa nih di akhir acara kita hari ini pada intinya mungkin ketika berkaitan dengan pasien sekali lagi bahwa pasien dan ukuran itu sebetulnya membiasa ketika kita membiasakan terus belajar terus mempraktekan maka disana kita akan menemukan titik bisa karena tadi bisa karena biasa mustahil orang bisa mendapat predikat bisa dalam sesuatu tanpa belajar tanpa membiasakan itu bisa karena kita manusia biasa bukan nabi kalau nabi mungkin dia posisinya tidak pernah belajar tidak pernah apa tiba-tiba bisa wajar lah dapet wahyu kalau kita manusia biasa tidak bisa kemudian kalau kita langsung bisa sesuatu tanpa mengikuti proses sunatullah yang berjalan sunatullahnya adalah ya orang mau bisa harus belajar setiap biasa ini baru bisa saran saya adalah bagi sahabat umat kalau siapapun itu yang ingin menguasai vaksin yang lancar baca Qur'annya yang ingin mahir baca Qur'annya maka jangan lupa belajar dan belajarnya harus ada guru jangan hanya terfokus pada buku tapi harus ada guru harus ada orang yang melihat karena kata ulama orang yang belajar mankana kita buku siapa yang gurunya adalah buku maka potensi salah banyak orang yang betul-betul punya guru punya siapapun itu yang mengajarkan sudah jangan mungkin oke sahabat umat jangan lupa ikuti kelasnya hari sabtu jam 11 hari sabtu tanggal 11 juli 2020 jam 10 sampai jam 11 siang belajar dasar tahsyian al-Quran daftar dari sekarang jangan lupa ajak teman-temannya supaya bisa belajar barang juga dengan kita nanti bersama sahibu maulana LC terlalu sangat bisa karena biasa jangan lupa belajar dengan guru yang tepat insyaallah nanti kita akan ketemu lagi hari sabtu 11 juli 2020 jam 10 sampai jam 11 siang di belajar dasar tahsyian al-Quran mungkin segitu saja selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi kita terlahir untuk mencari jalan yang lurus dalam mendapatkan pengetahuan dalam mencari pengalaman dan dalam mengemban amanah untuk menjadi manusia yang lebih baik namun dalam perjalanan kita dunia tidak selalu sejalan dengan keyakinan zaman mendatangkan beragam pilihan namun yang baik untuk kita tidak selalu jelas di depan mata karena itu Umah hadir untuk kita sebagai penunjuk arah yang insyaallah memberi pencerahan dan sebagai sahabat yang insyaallah senantiasa mengingatkan dalam perjalanan kita pulang menuju jannah Umah teman ibadahmu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih